Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam rangka membuat kalender sendiri menggunakan Photoshop dan Corel draw untuk update ke tahun 2022 ya templatenya seperti ini nanti kita akan bagikan cara dan file-nya kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan ada file PSD ya ada 4 style file dan juga ada file CD area kita ke file PSD dulu ya di sini teman-teman untuk file PSD untuk file Photoshop kita open aja lalu kita buka juga yang ada di CD area Oke seperti itu sambil menunggu teman-teman nanti di sini kita juga sertakan untuk linknya dan untuk lessonnya ya untuk file ini nanti ini ada link download untuk kalender ada kalender untuk tanggal merah juga ada kalender untuk kalender update ya jadi kalian karena sudah beraturan itu dari office.net ini linknya dan nanti bisa di-update ke tahun-tahun selanjutnya Oke seperti itu Oke nanti tinggal di download aja ya linknya di sini teman-teman teman-teman ada empat ya ada empat desain Oke ini yang pertama untuk kalender abstraknya dan selanjutnya ini yang kedua ya nah ini yang kedua dengan format 4 bulan lalu juga ada yang dengan format 2 bulan dan juga ada yang menggunakan format 1 bulan ya harusnya ini ada yang format menggunakan 12 bulan ya sebentar barangkali kelewat yang format 12 bulannya ini yang kedua yang ketiga yang satu berarti tinggal yang keempat ya belum terbuka Oke ini adalah yang keempatnya teman-teman Iya ini adalah dengan format 12 bulan di sini untuk tanggalnya teman-teman karena ini template ya jadi kita menggunakan tanggalnya tanggal untuk tahun ini tapi untuk mengupdate nya kita contohkan ini yang 12 bulan kita cross aja dulu kita coba yang menggunakan yang satu bulan aja ya oke kita close dulu ya seperti ini sebelumnya karena ini kita tidak menggunakan foto atau wallpaper ya jadi teman-teman nanti bisa mengganti warnanya saja di sini teman-teman cara mengganti warnanya seperti ini ya tinggal masuk saja pada bagian hue saturation nah di sini setelah itu coba diperhatikan dulu ya di sini pada bagian hue saturation nya harus ada pada bagian paling atas jadi tinggal di drag saja seperti itu oke tinggal di drag ke bagian paling atas Iya seperti ini lalu tinggal diganti untuk warnanya otomatis ini warnanya hue saturation nya sedangkan ini untuk ketajamannya ya seperti itu lakukan untuk template yang lain juga untuk warna yang lain Oke seperti itu ya paham kalau misalkan kita mau menggunakan warna yang berbeda selanjutnya kita mengganti tahun ya kita ganti dulu disini misalkan tanggal tahun 2021 kita ganti menjadi tahun 2022 caranya teman-teman tinggal menggunakan text tool ganti menjadi 2022 ini ada beberapa deskripsi yang bersangkutan barangkali dengan perusahaan ya atau dengan deskripsi di kalender masing-masing selanjutnya pada bagian bawah disini ada tanggal merah nanti tinggal dimasukkan saja dan untuk tanggal perbulannya teman-teman bisa menggunakan cara sebagai berikut ya nanti di sini ya tinggal di download dulu nah ini download dulu filenya Excel dan ini time date nya itu untuk tanggal merah setelah di download nanti teman-teman tampilan seperti ini ini adalah kalender dari Excel nya ya jadi Microsoft Word nya ini kalender tahunannya ini 2021 kita upload map kita ganti saja update menjadi 2022 seperti itu tadi Januari ya kita sudah punya tulisan Januari nya berarti tinggal di tulisan bulannya saja seperti itu kalau sudah kita copy seperti ini teman-teman Oke setelah itu kita masuk ke dalam Photoshop yang tadi ya saya anjurkan teman-teman membuat dulu file baru ya untuk menampung tanggalnya file new seperti biasa di sini dimasukkan saja International Paper dengan resolusi 72 bit Oke sekali lagi saya sampaikan International Paper ya pilihnya tadi cuma ini diganti dengan 72 bit kalau sudah tekan Oke setelah itu teman-teman kita masukkan dulu di sini satu buah text tool ya diklik Oke lalu dipaste masuk ke edit dan dipaste Oke seperti itu ini langsung teman-teman teksnya ya berjajar seperti yang ada di Photoshop jadi tinggal di perbesar aja caranya di drag pada bagian bawah ya pada bagian pojok sekali lagi di drag Oke lalu ditekan sip Hai iya seperti itu ya lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah itu teman-teman tinggal di drag aja ke bagian sebelah kiri di sini tempat dimana ada tanggalnya bagian tanggal yang ini teman-teman bisa dibuang saja atau di Hayden juga tidak apa-apa Oke berarti tinggal yang ini ya tinggal kita drag seperti itu Oke tekan enter untuk mensudahnya Oke setelah itu teman-teman di sini ya bisa dilihat untuk spasinya kita bisa menggunakan pada bagian teks disini bagian teks masuk pada window atau bagian karakter ya Iya disini kita geser aja untuk spasinya tentu dengan cara disini di geser pada bagian kanan Iya seperti itu ya oke untuk mengedit warna ini sama seperti tadi gunakan text tool dan di blog lalu diganti ini menjadi warna putih Oke seperti itu mudah ya teman-teman untuk meng-update tanggal yang ada di Photoshop dan juga untuk mengganti teks lanjut untuk mengganti warna jadi mudah sekali untuk tanggal merahnya sama ya ini tinggal digunakan text tool aja Oke diganti tanggalnya dan diganti hari apa ya di sini untuk tanggalnya seperti itu Oke itu untuk di Photoshop silahkan digunakan nanti untuk template yang lainnya selanjutnya kita masuk ke dalam Corel draw ya di Corel draw ini adalah kalendernya ya teman-teman bisa lihat ini untuk 4 format ya ada 4 12 bulan 2 bulan dan juga ada empat bulan disini teman-teman seperti biasa yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah tanggalnya masih di tahun 2021 nanti cara mengeditnya ini berbeda dengan Photoshop Coba kita di ungroup objek dulu ya biar mudah kita fokuskan ke dalam satu bulan bulan aja yang menggunakan satu bulan aja Oke kita sorot Iya seperti itu lalu kita tarik oke di sini teman-teman eh kita paskan aja ke dalam ke kampasnya ya ini masih dalam posisi di grup ctrl G lalu tekan P Oke seperti ini ini sudah untuk kertasnya harusnya empat Iya di sini teman-teman berbeda dengan Photoshop karena di Corel draw ini bentuknya adalah bukan teks ya tapi sudah menggunakan objek atau keb jadi caranya teman-teman kita ungroup objek dulu di sini untuk teksnya bisa dilihat ini tidak bisa diganti menjadi text tool ya karena ini eh tidak menggunakan sudah tidak menjadi text lagi tetapi hanya menjadi keb ya jadi karena teman-teman kita ungroup all objek dulu ya Nah ini tanggalnya dibuang Oke tanggalnya dibuang setelah itu kita masuk ke dalam Photoshop seperti ini ya tadi berarti tadi sudah ada untuk harinya ke har berarti kali ini kita menggunakan tanggalnya saja kita copy Oke kita lanjut di Corel draw kita pilih paste spesial ya kita pilih tag lalu kita pilih Oke disini tinggal eh kita atur dulu untuk boxnya ya teman-teman atur untuk eh kerapatannya dulu ya oke kita drag kerapatannya kira-kira sampai sini lalu kita ubah menjadi objek dan ada convert to carpes ya kita pilih disini tinggal di perbesar saja disesuaikan untuk barisnya seperti itu oke itu untuk mengubah tanggalnya untuk menambahkan teks dan lain-lain mohon maaf disini teman-teman jadi kita harus dihapus aja dulu dan teman-teman nanti tinggal diganti ya untuk teksnya tinggal digambar seperti itu begitupun untuk tulisan angka 2021 ya ini juga sudah bukan menjadi teks lagi jadi kita tinggal ungroup object hapus ininya ungroup all hapus angka 1 dan kita drag di bagian kanan kita klik kanan jadi 2022 seperti itu ya jadi ini lebih ke custom kembali hal yang sama bisa dilakukan untuk template yang lainnya begitu seperti template yang format 4 bulan 2 bulan dengan format 12 bulan Oke itu dulu teman-teman untuk membuat kalender pribadi menggunakan Adobe Photoshop dan juga Corel draw template sudah disediakan silahkan di download terima kasih sudah menonton salam belajar Indonesia channel selamat menikmati